Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Rian disini ini adalah mobil Innova Reborn yang tipe V atau Venturer sama karena yang kita kerjakan ini lampunya ini sudah kita pasang bilet terbaru belum sempat kita launching, belum sempat kita review produknya tapi sudah kita pasang di mobil Innova Reborn tipe V yaitu bilet E3 Turbo Plus Laser ini sudah kita pasang di bagian lampu jauh jadi lampu jauhnya kita tambah ya yang bawaannya dari halogen ini kita tambah ke bagian lampu jauh jadi lampu dekatnya jadi lampu dekat orinya masih kita pasang jadi lampu dekatnya jadi ada 4 dan lampu jauhnya tetap ada 2 yang kita pasang cuma lampu jauhnya dia ada 2 lampu jauh bawaan dari si Pro-G yang kita pasang tambah lampu jauh dari si lasernya jadi ada 2 lampu jauhnya tetap ada 2 tapi dia gandeng lampu jauh sama lampu lasernya untuk di reflektor bagian dalam sudah kita cat warna hitam dan untuk tampilannya kita pasang cover biar enggak kelihatan si dalamnya untuk di aksesoris yang hanya kita pasang disini hanya di mount ice aja di mount ice di dalam projector berikut kita pasangkan ini ada sebuah DRL yang sudah plug and play tidak kelihatan ditempel-tempel jadi hampir menyatu ke lampu aslinya oke untuk sekilas kita nyalakan DRL sama lampu senjanya dulu karena masih siang nah jadi ini posisi welcome ya posisi welcome dia pertama kali dinyalakan lampunya welcome duluan model welcome seperti ini jadi teman-teman bisa lihat untuk warna demon ice nya ini warnanya biru laut atau ice blue itu yang birunya enggak terlalu tua jadi enak dilihat semut enggak terlalu keras warna birunya untuk tampilan seperti ini jadi teman-teman bisa lihat untuk di bagian lampu dekat ini sudah kita tambahkan juga di mount ice karena bawaan paketnya hanya ada di bagian lampu jauh jadi untuk di bagian lampu dekat itu di mount ice nya kita tambahkan bukan bawaannya untuk DRL running nya sendiri ini bukan hanya ada welcome nya aja tapi ada lampu sen running jadi lampu di saat dinyalakan lampu sen dia berubah menjadi lampu sen running jadi kelihatan lebih cakep, cantik mirip seperti original bawaannya karena disini tidak ada kita tempel-tempel langsung plug and ply ke dalam mobil innova ribbon semua ribbon apa saja mau yang G, mau yang V, mau yang penturer semuanya bisa kita pasang oke kita tes lampu sen nya ini posisi lampu sen sebelah kanan jadi di saat dinyalakan lampu sen di lampu putihnya hilang berubah menjadi lampu sen keren ketimbang mobil-mobil yang baru sekarang dia sudah ada DRL nya tapi kebanyakan tidak ada lampu sen nya kalau pun ada lampu sen nya biasanya kalau mobil bawa pabrik dia tidak running, dia hanya ke deep jadi sini sudah dilengkapi dengan lampu sen yang running jadi lebih cantik lah pokoknya lebih beda ini posisi sebelah kanan dan ini kita lihat posisi sebelah kiri nah kelihatan itu lampu sen nya sebelah kiri dalam posisi lampu sen sebelah kiri jadi ini jadi waktu dinyalakan lampu sen lampu putihnya hilang yang lampu sen nya ini tadi nyala setelah kita ganti ke kanan dia berubah balik menjadi warna putih dan ini yang baru kita nyalain dari putih dia berubah menjadi warna sen running warna kuning oke buat teman-teman ini hanya sekilas jadi kita tidak fokus bagian ini kita fokus bagian intinya apalagi kalau bukan hasil sinarnya ke jalan oke ini saat posisi malam ini kebetulan di dalam komplek kita bisa review mobilnya kita bisa sama-sama gimana sih lihat hasil sinar hasil terang dari bilet E3 turbo yang laser oke kita nyalakan lampu dekatnya dulu nyalain nah kelihatan jelas ya itu batas cahayanya kenapa kok dibatasin karena lampu ini super terang jadi kalau tidak ada pembatasnya ya bisa jadi bahaya di depan lawan makanya itu kita menggunakan proyektor bilet yang berkualitas sehingga batasnya benar-benar tajam jadi benar-benar nol cahaya yang ke atas yang ke atas itu memang tidak ada sama sekali cahayanya cahayanya memang terpotong habis di cut off bilet proyektor yang kita pasang jadi teman-teman ini yang kita lihat ini adalah hasil terang dari bilet L3 turbo lasernya kalau lampu bawaan mobil yang kita pasang juga jangan diharap terlalu banyak paling pun sekitar menambah sekitar 1-10% itu pun sudah cukup lumayan padahal yang kita pasang hanya satu proyektor aja di bagian lampu jauh ini posisi lampu dekat jauh nah kelihatan ya itu kalau dari apa kalau dari dekat kelihatan itu yang buat dia sinarnya di tengah itu jadi lebih jelas karena dia menggunakan laser ya dia ada laser ada 2 buah laser ada 2 buah laser dalam satu proyektor jadi di saat dinyalakan lampu jauh dia baru keluar lasernya jadi kalau lampu dekat dia nggak keluar main kan nah kelihatan tuh padahal ketutup bayangan aja di depan itu masih terasa jelas terang makanya kalau seandainya posisi jauh ya lumayan ya kan posisi jauh dia lumayan agak silau lah main kan wah ini yang main hanya lampu jauh proyektornya aja jadi lampu dekat bawaannya tidak main hanya kelihatan buat menambah putih aja kalau untuk nambah terang juga nggak bakal bisa ya karena dari dari segi kualitas proyektor lampu bawaannya yang kurang terang untuk digunakan di malam hari wow luar biasa ya main kan kalau untuk kalibrasinya nggak usah khawatir ini sudah kita ratain jadi bisa teman-teman bisa lihat kerataannya kemudian kerapiannya sudah jelas terlihat sangat perfect untuk dikerjakan di mobil Innova Ribbon oke kelar Innova Ribbon di daerah Pekanbaru kita masih mungkin ini kerjaannya terakhir kita mau lanjut ke daerah Jambi Palembang sampai ke Jakarta Selatan buat semua teman-teman yang mau pasang jangan kelewatan karena kesempatan ini tidak ada setiap bulan kita rutinnya itu setiga bulan sekali kita akan kelilingin Sumatera dan Pulau Jawa sampai ketemu salam terang-terang tanpa silau siang 24 jam ingat Lamp Produk ingat RL Lighting Group Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati